Pakaian Panggung Pait hal ini, Stilis SNSD memberikan komentar, tentu saja itu adalah bentuk penghormatan. Aku belum pernah melihat pakaian itu secara langsung, jadi bagaimana mungkin pakaian itu dijiplak? Aku hanya menyukai getaran pada pakaian itu dan berpikir bahwa anggota SNSD akan terlihat indah jika memakainya. Jadi kami fokus dengan konsep itu, menata rambut mereka dan menggunakan lipstick berwarna merah. Jika pakaian ini terlihat sama dan disebut sebagai tindakan plagiarisme, aku pikir kerja keras tim Stilis yang membuat pakaian ini sepanjang malam harus dipuji. Iya kan? Aku harap suatu hari nanti, Dolce. Namun, para netizen tetap tidak setuju dan mereka memberikan komentar-komentar seperti, saat kau tertangkap menjiplak maka hal itu disebut sebagai penghormatan. Aku pikir Stilis mereka harus berhenti, jelas-jelas itu adalah bentuk penjiplakan. Untuk mendukung tuduhan mereka, para netizen juga menunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan kemiripan pakaian yang digunakan oleh SNSD dengan desainer lain.